Hai 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 bertemu lagi dengan saya di channel love gaming nah pada kecepatan kali ini aku mau membahas tentang 7 hero yang low mechanic ataupun yang paling gampang dipakai namun sangat mematikan di season ke-21 kali ini tentunya ke-7 hero ini sangat cocok banget buat menemani kalian untuk pusat lengket terutama buat kalian para pemula di dalam game di mobile Legends Oke siapa saja kau mereka langsung aja kita masuk ke dalam videonya tapi buat kalian yang belum subscribe jangan lupa dukungan subscribe dan aktifkan akun aktifkan nya agar kalian tidak tinggal video menarik lainnya dari channel ini Oke tunggu Sampai jumpa lagi selamat teman-teman dan enjoy Hai yang pertama Balmond Hai nah yang pertama disini adalah Balmond dari kategori hero Fighter meta di season ke-21 kali ini Nah si Balmond kali ini merupakan salah satu hero yang sangat mematikan banget dan nggak hanya mematikan hero ini sangat cocok banget dipakai buat para pemula karena hero ini sangat gampang banget dipakai kalian cuman mengandalkan skill 2 dari milik si Balmond yaitu Cyclone Sweep kemudian jika lawan nyawanya tersekarat langsung aja kalian geprek menggunakan skill ultimate nya dan si Balmond ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu hero hyper carry di meta kali ini dijadikan sebagai offliner juga oke banget karena hero ini di fase early mid sampai late game bener-bener sangat kuat dan juga nyawanya sangat debel banget Nah jadi si Balmond ini sangat cocok banget buat kalian para pemula karena hero ini telah di buff beberapa hari yang lalu oleh si Moonton intinya selama skill 2 Cyclone Sweep dan juga skill ultimate milik Balmond kalian itu masih ada jangan takut untuk melawan lawan kalian walaupun lawan kalian itu sangatlah banyak karena dapat dipastikan si Balmond bahkan lebih unggul dikarenakan buff dari skill 2 nya jadi buat kalian yang belum mempelajari hero Balmond segera belajar ya dan ini adalah rekomendasi build dari para top global yang kedua Saber nah yang kedua disini datang dari kategori hero assassin meta yaitu Saber Saber juga merupakan salah satu hero hyper carry yang dapat diandalkan di season ke 21 kali ini namun hero ini juga masih sangat over power walaupun dijadikan sebagai salah satu hero offliner di dalam game mobile legend nah dengan kombo yang sangat simpel banget hero ini merupakan salah satu hero yang sangat mematikan selama skill 1 orbite sword nya ada dan dikombinasikan dengan skill ultimate triple sweep otomatis lawan yang terkena kombo ini bakalan mati terutama para core ataupun hero make milik lawan gak hanya sebagai salah satu hero per carry yang sangat menakutkan hero ini dijadikan sebagai salah satu offliner juga sangat over power karena di level 1 aja hanya dengan mengandalkan skill 1 nya serta basic attack nya otomatis hero ini dapat menghabisi lawan dengan sangat cepat dan ini adalah rekomendasi build dari para top global yang ketiga Bruno nah yang ketiga disini adalah Bruno dari kategori hero marksman Bruno ini juga merupakan salah satu hero marksman yang sangat cocok banget dipakai buat para pemula nah yang perlukan pelajari buat para pemula adalah pemanfaatan skill 1 volleyball milik si Bruno 1 ini nah kalau kalian udah paham cara penggunaan dari pasif volleyball milik si Bruno otomatis Bruno merupakan salah satu hero marksman hyper carry yang sangat menakutkan banget jadi kalau kalian udah tahu penofaatan dari skill 1 volleyball milik si Bruno otomatis damage basic attack yang kalian keluarkan bakalan berupa critical damage secara terus menerus dan jika ketika telah masih kawasan mid sampai light game dan lawan terkena efek critical secara terus menerus otomatis nampaknya sangatlah mematikan banget jadi buat kalian yang suka hero marksman namun yang low mechanic aku saranin kalian segera beli hero Bruno ini dan ini adalah rekomendasi build dari para top global yang keempat X-Borch nah yang keempat disini datang dari kategori hero fighter ya yaitu X-Borch sama sebaliknya seperti si Balmon X-Borch X-Borch di mana kali ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu hero hyper carry terutama buat kalian yang suka banget hero dengan low mechanic atau dengan kata lain hero yang cocok dipakai buat para pemula namun sangat mematikan dengan mendekatkan spam skill 1 dan juga skill 2 nya aja dan menggunakan skill ultimate last insanity untuk membunuh lawan ini merupakan salah satu hero yang sangat kuat banget di line nya apalagi jika dijadikan sebagai hero offliner X-Borch pastinya lebih onggul karena dengan pasif dan juga spam skill 1 serta skill 2 nya X-Borch dapat mengasai line dengan sangat baik jadi X-Borch ini sangat cocok banget buat kalian para pemula yang mungkin aja masih bingung ingin membeli hero apa jadi jawabanku buat kalian para pemula selama hero X-Borch tidak di band di rangkat kalian otomatis hero ini adalah pilihan yang sangat tepat di season ke 21 kali ini jadi buat kalian yang belum belajar X-Borch segera belajar ya ataupun buat kalian yang belum beli usaha yang segera beli ya karena hero ini sangatlah kuat banget dan ini adalah rekomendasi build dari para top global yang kelima high loss nah yang kelima disini datang dari kategori hero tank yaitu high loss nah si high loss ini cocok banget buat kalian para pemula terutama buat kalian para user tank karena kalau kalian menggunakan high loss kalian gak membutuhkan mekanik sama sekali kalian tinggal mengaktifkan skill 2 ring of punishment otomatis kalian bakalan semakin kuat nah kalau menggunakan si high loss ini kalian cuma tb badan aja jadi si high loss ini sangat cocok banget buat kalian para pemula yang gak terlalu paham menggunakan tank serta timing yang tepat karena dengan menggunakan high loss kalian tinggal mengaktifkan skill 2 dan maju aja di garda yang paling depan udah sih gitu doang kalian tinggal tb badan menerima damage semua dari musuh kemudian aktifkan skill 2 untuk menyecil darah musuh dan kelar sih bahkan banyak banget orang orang yang mengatakan bahwa helos merupakan hero tanpa mekanik karena cuma tb badan doang jadi hero ini sangat cocok banget buat kalian para pemula yang mungkin user tank kebingungan untuk menggunakan hero apa dan ini adalah rekomendasi build dari para top global yang ke 6 argus nah yang ke 6 disini datang dari kategori hero fighter yang sangat kuat yaitu argus argus merupakan salah satu hero offliner yang sangat mematikan hanya mengandalkan skill ultimate eternal level walaupun kalian terkena damage tower sekalipun ya gak usah takut apalagi jika ada mekanik di lane offliner seperti ini kalian juga gak takut selama kalian memiliki skill ultimate eternal level singkatnya skill ultimate ini ini membuat argus dapat kembali ataupun imun terhadap kematian jadi segala damage yang diberikan musuh itu gak ada damagenya sama sekali jadi si argus ini sangat cocok banget buat kalian para pemula yang bener-bener user offliner jadi selama ultimate nya ada sih ya berbar aja gitu dan juga si argus ini sangat cocok banget untuk nge-push target sekalipun karena dengan adanya pasif dari skill ultimate eternal level yang dapat membuat si argus kebel dari kematian membuat argus dapat dengan mudah untuk menghancurkan target lawan walaupun ia terkena damage nya karena adanya pasif dari skill ultimate otomatis damage darat gak ada apa-apanya so buat kalian yang belum beli hero api disini segera beli ya dan dilihat rekomendasi pilih dari para top global yang terakhir eudora nah yang terakhir disini datang dari kategori hero max support dia yaitu eudora hero eudora ini juga sangat cocok banget dipakai buat para pemula yang ingin melakukan push ranked di season ke 21 kali ini karena hero ini gak membutuhkan mekanik sama sekali menurutku sih karena kalian tinggal memencet segala skillnya asal kena itu lawan bakalan sekarat atau bisa jadi mati ketika telah masuk ke wajah light game kalau untuk combo nya sih rata-rata orang menggunakan skill 2 ultimate skill 1 namun kalau menurutku selama segala skillnya itu kena otomatis lawan itu bakalan sekarat dan bisa jadi mati jadi sangat cocoklah buat kalian para pemula terutama buat user make support tim midline ya dan ini adalah rekomendasi build dari para top global eudora oke teman-teman begini aja video yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini jika mau terkejalan dalam video aku maaf soal-soalnya jika mau menanggapan, saran, kritikan, atau benar-benar pasukan telahnya bisa tambahkan di kolom komentar ya oke jangan lupa untuk subscribe dan saling bagian enak mengenai diri dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya bye